Tadi sangka, Ivan Gunawan Meradang dan akhirnya nekat tagi utang ke sosok ini secara publik di TV. Gara-gara membahas utang, Ivan Gunawan jadi Meradang dan akhirnya menyindir seseorang yang berutang baju pengantin kepadanya. Sindiran untuk anonim itu dilayangkan Ivan Gunawan dalam acara Deddy Skorner. Artis sekaligus desainer ini Meradang lantaran hutang tersebut tak dibayar-bayar. Padahal Ivan mengaku jika uang tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji karyawannya. Walaupun Meradangan, sayangnya, Ivan lebih memilih untuk tak menyebut nama calon mempelai tersebut, lantaran ketakutannya akan hal ini. Ivan memilih untuk tak menyebut nama karena khawatir orang tersebut malah makin tak mau membayar hutangnya yang sudah hampir setahun itu. Eh ngomong-ngomong soal hutang, ada yang masih hutang baju belum ambil, sudah mau setahun. Halo saya buat anda calon mempelai yang mau menikah dan belum juga transfer, lumayan saya buat gajian saya. Jangan sebut nama makin enggak dibayar, kata Ivan Gunawan dalam Youtube Trans TV Official. Ternyata rekan sesama artis pun juga pernah ada yang berhutang sampai setahun pada Igun. Ivan Gunawan sebenarnya mengaku tak masalah jika ada seseorang yang berhutang padanya, asalkan dia mengenalnya. Igun pun kemudian belak-belakan sebut Indra Bekti sempat berhutang kepadanya saat menikah. Akan tetapi, Ivan salut lantaran Indra Bekti menepati janji. Sayangnya usai pernikahan, Indra Bekti tak langsung melunasinya. Ivan berujar, Indra Bekti pun mencicil hutang tersebut selama satu tahun. Terima kasih telah menonton!